NFT itu hanyalah suatu produk dari blockchain tapi narasi NFT telah lepas landas sebagai tren yang lebih luas dan mirip dengan DeFi, istilah NFT sekarang mencakup ekosistemnya sendiri namun NFT akan menggunakan banyak produk keuangan yang sama seperti DeFi dan karena itu, tumpukan teknologinya terlihat cukup mirip ada banyak lapisan-lapisan jadi itu yang akan kita lihat hari ini untuk pembahasannya masing-masing dengan lensa yang lebih berpusat pada konsumen jadi mari kita bahas semua lapisan dari ekosistem NFT dan buat kalian yang tertarik dengan sektor industri NFT silahkan tonton sampai akhir oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah jika kalian baru di sini, kami adalah sekelompok peneliti dan investor jangka panjang untuk aset kripto dan punya passion untuk finance secara umum juga jadi kalau kalian baru di sini, kami bukan penasihat keuangan semua hal yang kami bagikan di sini hanya sebagai edukasi semata jadi kalau kita mulai dari lapisan yang pertama untuk ekosistem NFT itu ada layer 1 landscape NFT didominasi oleh proyek layer 1 kayak Ethereum, Ronin, dan ada juga yang lebih kecil persentasenya seperti Flow, Solana, serta Wax mungkin ada aplikasi NFT yang perlu transisi dari mainnet Ethereum ke solusi lapisan 2 sambil mengandalkan Ethereum untuk keamanan dan desentralisasi ya kecuali ada seni digital yang kelas kakat memang atau koleksi blue chip yang butuh ketahanan sensor lebih kuat perlu langsung di Ethereum sendiri lapisan dasar lain seperti Solana itu juga aktif membangun infrastruktur NFT mereka seperti ada salah satu nama Metaplex di mana orang bisa mengatur etalase NFT mereka sendiri menerbitkan koleksi NFT dengan pembagian royalti yang bisa dikustomisasi berikutnya ada lapisan kedua di mana kita punya layer 2 dan side chains sebagian besar aplikasi NFT yang berpusat konsumen gaming, olahraga, dunia virtual, dan lain-lain telah mengalami turbulensi di Ethereum karena skalabilitas dan mahalnya biaya gas seperti yang kita semua sudah tahu seperti contohnya setelah membangun CryptoKitties dan CheeseWizards Dapper Labs malah perlu skalabilitas untuk studio gamenya dan mereka pilih untuk membangun Flow demikian pula ada proyek Solray yang dibangun di atas sidechain Loom akhirnya sekarang dibangun menggunakan StarkX lapisan kedua ZK Rollups-nya Ethereum tidak mau bergantung pada pihak ketiga XC Infinity juga membangun sidechain bernama Ronin yang sejauh ini efektif mengurangi biaya gas dan meningkatkan adopsi pengguna keuntungan terbesar Polygon hingga saat ini adalah kompatibilitasnya dengan Ethereum selain itu mereka juga punya token Polygon sendiri yang bernama Matic sebagai insentif dalam jaringannya yang cukup efektif khususnya Polygon melipat gandakan investasi juga sampai dana ratusan juta dolar untuk game dan proyek NFT nah ada juga pengembang Guts Unchained Immutable Labs yang meluncurkan solusi skalabilitas lapisan 2 Ethereum bernama Immutable X lapisan 2 ini dibuat menggunakan ZK Rollups juga yang didukung oleh Starkway tim Immutable mengklaim bahwa solusi berbasis ZK Rollups Starkway akan lebih baik untuk aplikasi berbasis NFT daripada pakai proyek lain kemudian solusi NFT lapisan 2 kalangan atas terakhir ada yang berasal dari Enjin Enjin mengumpulkan puluhan juta untuk solusi skalabilitas NFT mereka yang bernama Affinity sebuah blockchain baru yang dibangun sebagai parachain di Polkadot sebagai bagian dari Affinity Enjin sedang mengembangkan standar baru yang mereka sebut Paratoken yang dapat dioperasikan di seluruh ekosistem Polkadot dan digunakan untuk menerbitkan token EFI lalu selanjutnya ada lapisan ketiga yang berfungsi sebagai penyimpanan blockchain itu ada batas jumlah kapasitas penyimpanan onchain karena tidak semua NFT, gambar, atau situs web yang dimaksud itu tersimpan pada layer 1 atau 2 NFT jadi perlu solusi penyimpanan lain ada namanya seperti AWEV yang menawarkan penyimpanan permanen untuk NFT sementara Filecoin atau SIA juga bisa menawarkan penyimpanan yang lebih murah orang-orang juga bisa pakai layanan seperti Filebase atau Pinyata yang menyediakan antarmuka bersih dan layanan yang diinginkan perusahaan untuk menggunakan IPFS atau layanan penyimpanan lain dengan perjanjian yang formal dan legal lapisan berikutnya yang keempat ada Vertical atau Aplikasi nah sementara NFT dibuat dan ditransfer pada layer 1 atau 2 layer aplikasi adalah salah satu lapisan yang berpotensi menerbitkan token tersebut dunia virtual seperti contohnya Decentraland dan ada juga CryptoVoxels perlahan berkembang seiring waktu semakin orang masuk dunianya untuk ikutan konferensi, galeri seni, kasino dan kegunaan lain yang akan datang Aplikasi lain seperti olahraga fantasy telah mengalami spekulasi liar tapi pengguna baru terus bertambah Aplikasi olahraga berbasis crypto sejauh ini berhasil menarik lebih dari 1 miliar dolar penjualan aset primer dan sekunder lalu kemudian sementara trend gaming blockchain masih belum lepas landas alam ini terus berkembang dengan rilisan beberapa game yang akan datang termasuk nama kelas besar seperti Illuvium, Star Atlas, Ambersword, Arory dan banyak lagi selain itu Uniswap versi 3 adalah aplikasi keuangan pertama yang memanfaatkan NFT protokol versi 3 Uniswap butuh manajemen likuiditas yang aktif menciptakan kurva harga yang dilambangkan sebagai NFT dalam prosesnya selain itu protokol DeFi seperti Synthetix telah memilih untuk menggunakan NFT juga sebagai tanda keanggotaan Spartan Council mereka yang mengatur protokol Synthetix nah penerbitan NFT adalah lapisan yang dapat dijadikan komoditas bisa dimudahkan oleh banyak lapisan tumpukan untuk yang berikutnya lapisan kelima itu aplikasi sekunder komposabilitas memastikan pengembang lain bisa membangun di atas aplikasi dan protokol yang sudah ada Decentraland dan dunia virtual lain pasti akan punya berbagai aplikasi dalam ekosistemnya seperti misalkan kasino online bernama Decentral Games selain itu, Soraya telah menjalin kemitraan dengan Ubisoft yang mengembangkan liga fantasinya sendiri bernama One Shot League menggunakan kartu Soraya yang sudah ada komposabilitas lapisan ini berarti aplikasi atau protokol yang memfasilitasi pengembangan produk pihak ketiga akan memiliki peluang untuk menangkap nilai lebih berikutnya di lapisan ke enam ada finansialisasi NFT nah serupa dengan aset DeFi NFT itu perlu produk keuangan serupa kayak pinjaman, likuiditas, dan manajemen aset sementara proposisi nilai NFT terletak pada keunikannya kemampuan untuk dipertukarkan itu penting juga dalam meningkatkan likuiditas dan membawa sisi finansial NFT sampai saat ini proyek-proyek yang berfokus pada finansialisasi NFT itu malah berusaha membuat si NFT ini jadi semakin likuid atau cair sebagian besar protokol yang bertujuan meningkatkan likuiditas NFT telah melakukannya dengan membuat kolam likuiditas di mana orang-orang bisa setor NFT serupa atau memecah NFT tersebut jadi kepingan kecil untuk mendorong spekulasi yang lebih besar jadi kayak contohnya ada fraksionalisasi NFT lah istilahnya ada salah satu nama itu fraksional di mana kolektor bisa memecah NFT menjadi token yang likuid yang bisa digabungkan untuk menebus token atau NFT dasarnya bisa dibeli dengan harga di atas cadangan reserve mereka bagian berikutnya itu ada juga kolam likuiditas NFT kayak nama NFTX di mana kolektor bisa setor NFT ke dalam berangkas NFTX dan mencetak V-token yang mewakili klaim atas aset aca dari dalam berangkas tersebut atau untuk menukarkan token tertentu lah dari berangkas yang sama nama lain ada NFT20 ini adalah bursa desentral di mana orang bisa menyetor NFT ke dalam kolam-kolam dengan imbalan token yang sepadan misalkan lah ada 100 token punks yang bisa ditukar dengan 1 NFT CryptoPunk gitu misalnya terus nama lain ada Uniquely pecahkan koleksi NFT kalian menjadi U-token yang dapat diperdagangkan nah koleksi khusus seperti U-punks itu bisa dikunci dengan adanya aset NFT yang menghasilkan kalian yield atau laba cuan lagi terus nama selanjutnya ada Charge Particles di mana protokol ini memungkinkan pengguna untuk menyetorkan aset atau token apapun ke dalam NFT NFT Charge Particles ini dapat diprogram dengan A-token yang menghasilkan yield juga terus terakhir ada LP Uniswap versi 3 dengan menyediakan likuiditas si LP menerima biaya berdasarkan 3 tier atau tingkat untuk setiap kolam ada 0,05% ada 0,3% dan ada yang sampai 1% sesuai dengan berbagai rentang harga lalu untuk bagian loka pasar platform dan pasar penerbitan NFT saat ini merupakan salah satu kategori protokol NFT terbesar dan merupakan salah satu peluang pasar yang lebih jelas mengingat model bisnisnya dalam hal ini protokol dan pasar penerbitan NFT akan saling bersaing kompetisi lah berdasarkan nilai merek mereka berdasarkan likuiditas, fitur yang unik dan penawaran layanan tambahan nanti secara jangka panjangnya pasar-pasar ini mungkin juga bisa bertujuan untuk jadi lebih dekat dengan jejaring sosial memperkuat pengguna ke dalam platform mereka ya kurang lebih jadi kayak kebalikannya dari medsos misalkan Facebook dan Instagram kan mereka dimulai duluan sebagai jaringan sosial kemudian muncul marketplace setelahnya ini udah ada marketplacenya duluan terus nanti ada medsosnya hanya waktu yang tahu kita melihat perkembangannya berikutnya untuk lapisan berikutnya adalah lapisan tujuh yang agregator agregator ini bisa datang dalam berbagai bentuk beberapa protokol mengumpulkan supply sementara yang lain fokus pada sisi permintaan konsumen di sektor NFT sejauh ini hanya ada dua agregator utama OpenSea dan Variable kedua pasar mengumpulkan supply dengan mengintegrasikan berbagai smart contract dan nantinya blockchain juga sementara banyak orang mengira OpenSea itu hanya loka pasar NFT OpenSea juga mengumpulkan sejumlah besar data dan metadata NFT yang bisa diakses melalui API-nya dan dapat digunakan untuk tujuan lain baik OpenSea maupun Variable ini terus menciptakan platform bertujuan penuh untuk proyek dan untuk orang-orang menerbitkan aset NFT mereka jadi semakin agregator bersaing untuk pertumbuhan mereka akan terus memperluas penawaran aset di beberapa blockchain lapisan yang terakhir adalah lapisan ke-8 di mana ini mengulas front-end dan antarmuka ada banyak perusahaan berlomba untuk mendapatkan perhatian dan membangun aplikasi terbaik untuk NFT dengan koleksi dan seni kripto sebagai kegunaan pertama pengusaha awalnya memilih untuk membangun galeri atau aplikasi bagi kolektor untuk pamer aset NFT mereka dompet seperti Coinbase dan Rainbow serta platform seperti Zapper dan Zarian menyediakan tampilan yang ramah untuk melihat portofolio NFT platform analitik NFT yang lebih kuat ada juga namanya seperti NFT Bank menyediakan analisis laba investasi, pajak, estimasi harga, dan banyak fitur lain ada beberapa platform analitik lain juga sebenarnya tapi mereka tidak menyediakan tampilan untuk melihat NFT contohnya termasuk Non-Fungible, Crypto Slam, dan Nansen karena NFT memperoleh pengakuan meluas bahkan protokol yang tidak bisa menerbitkan NFT pun bisa bikin aplikasi untuk melihat, berbagi, dan berinteraksi dengan NFT contohnya ada Audious platform streaming musik desentral yang meluncurkan Audious Collectibles dimana artis dengan akun tier silver bisa menampilkan NFT di halaman profil mereka demikian pula ada aplikasi seperti Showtime dan Nifty yang sedang membangun jejaring sosial untuk berbagi dan menyukai koleksi NFT serta untuk berinteraksi dengan kolektor lain nantinya pameran NFT di profil atau media sosial kemungkinan akan jadi hal yang umum, udah biasa, universal terakhir ada juga platform seperti Rabbit Hole dimana itu mengeluarkan hediah dalam bentuk token dan mungkin nanti potensinya NFT juga untuk yang pakai aplikasi seperti OpenSea dan Uniswap pendapat akhir kami untuk menutup ya setahunan lebih inilah lanskap NFT telah berevolusi dari ekosistem yang kecil doang dengan volume penjualan beberapa ratus juta aja menjadi ekosistem multi-chain dimana proyek individu seperti Axie Infinity melampaui volume jual lebih dari beberapa miliar dolar pada akhir tahun 2021 OpenSea sampai melampaui volume bulanan 3 miliar dolar berbeda dengan ekosistem DeFi NFT sangat mengutamakan konsumen dan menarik perhatian selama DeFi akan terus membangun jalur keuangan kita yang masa depan dan lebih baik NFT akan memajukan komunitas kripto dari segi budayanya nah gimana menurut pendapat kalian guys ada yang sudah mendalami sektor dan industri NFT semoga video kami tentang ekosistem NFT ini bisa bermanfaat untuk kalian jika kalian suka videonya silahkan like kalau mau juga silahkan subscribe ke channel youtube Rp50 biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami berikutnya kami juga akan membahas beberapa proyek NFT menarik yang patut kalian pantau untuk tahun 2022 terima kasih guys sudah menonton sampai akhir sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya cheers